Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Bagi para pemirsa yang ada di rumah dan di studio Yang ingin ikut ngaji bersama kita semua Jangan lupa ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Quran nya Karena saat ini kita akan masuk pada segmen Ngaji yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Burung gelatik makan belalang Ibu-ibu cantik orang serang ya Oh Tangerang Orang Tangerang? Tangerang Masya Allah Ini pada ditinggalin apa lakinya? Ya Alhamdulillah Orang ditinggalin Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Nah dari majestat alim mana ini? Masya Allah Ya begitu dah kira-kira Ya Allah Alhamdulillah 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 Amma ba'du Para pemirsa cahaya hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Semoga para pemirsa dan juga Yang ada di studio Insya Allah Yang masih jomblo Allah kasih jomblo wati Amin 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 Tidak sendirian Tidak sendirian Saya ditemani oleh bintang tamu kita Yang nanti akan membacakan Al-Quran Surah Al-Hujrud Ayat 5 dan 6 Namun sebelumnya Saya dengan host kita yang luar biasa Ustaz Abih Qifran Assalamualaikum Alhamdulillah Rahamat si guru Ijo-Ijo begitu Ya namanya Ijo-Ijo Biar kaya rumput tetangga ya Ya Allah Nah iya Ya 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 Alhamdulillah Ya Allah Biar hijau Hijau kaya ulur keket ya Saya menawari ngacir tidak sendirian Saya ditemani oleh bintang tamu kita Yang luar biasa Kecil mungil Ganteng Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh ya Allah What's your name? My name is Rafa Diyaw Rahman Juan Masya Allah Anak kecil bisa bahasa Inggris Linter ya Masya Allah Ya Allah Si Rafa kelas berapa? Dua Abu Bakar Dua? Abu Bakar Masya Allah Sekolah dimana Ustaz itu Ustaz? Hah? Masih TK ya? Bukan gak SD SD Ini TK nih Ya Allah Ini namanya Kalau situ Kalau misalkan masih di TK Taman Kawak-kawak ya Ini Taman Kawak-kawak ya Ya Allah Alhamdulillah Nih ngomong-ngomong Ngajinya Kalau di rumah Siapa yang ngajarin? Mama Mama Masih inget dengan namanya Mama gak? Masih Namanya siapa? Seri bulan dari Wudu Itu kayak orang Sono Seri Kawak-kawak ya Ya Allah Oke Oke Rafa Saya bacain Surah Al-Hujurat Ayat 5 Dan 6 Silahkan Rafa bacakan A'udhu Al-Fatihim 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 Kita yang dengerin aja merinding ya Masya Allah Si Rafa Umurnya berapa? 7 tahun 7 tahun Masya Allah Ustadz Ustadz Dengar-dengar udah hafal beberapa jus Coba tanya deh Oh gitu? Oh sudah hafal berapa jus? 6 jus 6 jus? Ibu-ibu tanya juga Ustadz Kalau ibu-ibu mah Jus melon Nama Jus ini Ya Allah Itu sayap banget ya Bu ya Nama ya Allah 6 jus Ustadz Masya Allah Ini namanya Kita tua kejemur ya Bu ya Nah kalau dia adalah apa Otaknya masih Ya Allah jernih banget Orang tuanya Setiap hari orang tuanya Dampingin terus Ibu Sri Dampingin ya Rafa kadang-kadang suka Apa Rewel gak Kalau lagi suruh ngapalin Nggak Menurut Gurunya kadang-kadang suka ngomong Bagaimana Rafa harus ngapalin begini Atau bagaimana? Biasanya mama Kalau mama suruh aku Kayak gini Rafa Kalau ngambilin aku Air putih hangat dong Ini namanya Punya anak Ibunya Kata Nabi Al-Ummadrasatul Ula Ibu adalah pendidikan pertama Buat anak-anak Kalau salah didiknya Kepada anak Ya nanti hancur kita Orang tua Betul Nggak dapet doa Nggak dapet ini Saya kalau ngobrol Begini sama anak kecil Begini udah kagak nahan aja Ya Allah Air mata kebengin jatuh aja Bukan Kalau digebukin malah Airnya nggak jatuh Tapi kalau dengerin suara Seperti ini Tersentuh ya guru ya Ini karena apa Keajaiban Allah SWT Ya nggak Ya Allah Apa Di lebaran begini Buasa Abis awalannya Ya Allah kita makan lagi Oh Allah Amat anak begitu Dengerin begitu kan Ya Allah berbiasa milih Karena apa Saya sendiri Ini mohon maaf Anak saya kan Alhamdulillah 30 just Alhamdulillah apal Apal guru Apal Alhamdulillah Alhamdulillah apa Jadi yang apal apanya Alhamdulillah Ini aja Guru udah pengen Ibu-ibu denger suara guru Coba guru Ajarin guru Ibu-ibu ajarin ngaji guru Sekarang ajarin ibu-ibu guru Oke Yuk kita Barang-barang pemirsa Yang ada di rumah Kita mau membaca Yaitu suruh al hujurat Tadi sudah dicontohkan oleh Ya Allah Anak kita yang ganteng Luar biasa Hatinya ganteng ya Mudah-mudahan jadi Hamlatul Quran Amin Ya robal Ya robal Alamin Masya Allah itu Dudu-duain langsung tangannya begini Ya Allah Alhamdulillah Yol kita dengan pemirsa yang ada di rumah Yaitu Yang apa Sering kita saya sampaikan Mama 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 Satu dua tiga Mama 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 Satu dua tiga Mama 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 Masya Allah Ngikutin Saya semua Ta'jub aja ngeliatin itu bocah Ya Ya Allah A'udzubillahiminasyayitonirrojim Satu dua tiga A'udzubillahiminasyayitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Satu dua tiga Bismillahirrohmanirrohim Mama 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 Satu dua tiga Mama 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 Yang kedua Mama 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 Yuk Sekarang Masuk Kesekatkan Surah Al-Hujrud Ayat yang Lima 1, 2, 3 Oke itu namanya wakof ibtidah Karena apa ketaker suaranya gak sampai satu ayat gak mampu ya Disitu tidak ada tanda wakofnya tapi boleh berhen Nah bagaimana cara melanjutkannya Yaitu yang masih ada hubungan ayat pertama dengan ayat yang terakhir Dari Hatta ya Hatta takruja ilaihim lakana khulilam lahum 1, 2, 3 Hatta takruja ilaihim lakana khulilam lahum Hatta takruja ilaihim lakana khulilam lahum 1, 2, 3 Hatta takruja ilaihim lakana khulilam lahum Wallahu ghafura ra'im Wallahu ghafura ra'im Oke sekarang tadi berhentinya di ilaihim Ya Rafa ya Tadi coba berhentinya di ilaihim Rafa Coba diulang dari apa ayat yang nomor 5 1, 2, 3 Walau annahum subaru hatta takruja ilaihim Nah Masya Allah Jadi nafasnya ditarik dulu ya Ditarik begitu Ngeluarnya pelan-pelan Sedikit-sedikit Biar sampai ya Coba sekali lagi Satu dengan pemirsa yang ada di rumah Satu, dua, tiga Walau annahum subaru hatta takruja ilaihim Oke Ibu-ibu dengan pemirsa yang ada di rumah Barang dengan Rafa Satu, dua, tiga Walau annahum subaru hatta takruja ilaihim Oke Satu, dua, tiga Masya Allah Para pemirsa Sedikit cara membaca il, apa Al-Quran Itu ada tiga cara Ada berapa bu? Ada tiga cara Yang pertama adalah At-tahrik Apa bu? At-tahrik 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 itu adalah bagi pemu Pemula Lembut Bacanya pelan Ya Rafa ya Rafa kalau tahkik itu Apa namanya caranya masih Terbata-bata Ya kan Lemah Misalkan Alhamdulillah Pelan ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Tahkik Terus kemudian Kemudian Yaitu Yang kedua adalah Hazar Hazar itu Bacanya sedang Sedang Dan kemudian Yang ketiga Yaitu Namanya Tadwir Ya Nah ketiga ini Menurut Apa Imam Al-Jazari Di dalam kitab An-Nasher Itu dijelaskan Bahwa Ada yang namanya Tartil Tartil itu Adalah Yang bisa mengandung Yaitu Tiga cara Tadi Yang pertama Adalah At-tahrik Yang kedua Adalah Hazar Yang ketiga Adalah Tadwir Apa bu? Tadwir Nah tadwir Di sini Ketiga cara ini Terletak pada Kalimat Adalah Tartil Apa bu? Tartil Tartil itu Di dalam surah Muzamil Ayat yang keempat Adalah Menjelaskan Awzid Alayhi Waratil Al-Qur'ana Tartila Tuh Kalau Menurut Pendapat Imam Al-Jazari Terus kemudian Di dalam kitab Toi Batu Nasher Itu dijelaskan Di dalam Sayir Begini Seperti itu Itu Kalau di dalam Syair Dijelaskan Seperti itu Jadi Ketika kita Membaca Tiga cara Yaitu Hazar At-Tahkik Dan juga Taduwir Itu Terbungkus Oleh Kalimat Kata Tartil Tuh Jadi Kalau yang bagi Imam Itu kan ada yang Imam Nah Kemarin kan Buah Saromadun Udah ini ya Udah Ngikutin semuanya ya Ya Allah Nyarinya Imam yang Paling Cepat Ya iya Nah Inilah Disini artinya apa Ada tiga cara Dan juga Kita mengikuti Mayoritas yang Masyur adalah Kita mengikuti Imam Hafiz Ya Imam Ha Hafiz Sampai Runtutannya Sampai bagianan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Bagaimana Inti dari Apa Bacaan kita Kita Ambil Pertama Cara Yang pertama Adalah tahkik Yaitu Apa namanya Pelan Yang kedua Hajar Adalah sedang Atadwir Adalah cep Cepat Bagi orang yang Hamlatil Quran Kayak seperti Rafat ini Sudah hafal Misalkan Enam Itu bacanya Agak cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yorabbillahirrahmanirrahmanirrahim Seperti itu ya Ada yang baca Quran Seperti itu kan Iya Nah Rafa udah mulai Paham Dan apalagi Sudah hafal Anak kecil Apal ganteng lagi Kalau udah gede Udah saya ambil Apa namanya Mantua aja Ambil santri Ya Allah Alhamdulillah Terus kemudian Itu cara Ada tiga Tapi terkumpul Di dalam Lafal Tartil Oke Terus kemudian Yang terakhir Wallahu Ghafur Rahim Coba Satu Dafa Satu dua tiga Wallahu Ghafur Rahim Masya Allah Coba Sekali lagi Satu dua tiga Yang keras Wallahu Ghafur Rahim Makanya ini Kalau ngajarin Anak-anak Harus keseriusan Diteken Nanti kalau sampai tua Kalau gak diteken Seperti itu Tidak ada ghiroh Tidak ada pelajaran Buat hatinya Membacanya Asal ngelayang Itu ibarat Gimana sih Enggak tetek Gitu Apa Maksudnya gak Apa namanya Benar-benar membacanya Tapi kalau sudah Diajarin dari sekarang ini Kayak Rafa ya Bacanya Ditekenin Begitu kan Jadi enak ya Nanti mudah-mudahan Menjadi hamlatul Quran Ya Rafa ya Kita minta doanya Kepada pemirsa Yang ada di rumah Mudah-mudahan Istiqomah ya Rafa ya Amin Amin ya Rafa ya Amin Yuk kita akhiri Dengan pembacaan romul Wallah Wallah Wafudun Rahim Sadak Allah Al-Azim Masya Allah Tabarakallah Terima kasih guru kita Usad Bundawir Ngacir Yang telah banyak Membagi ilmunya Kepada kita semua Mudah-mudahan Ibu-ibu Kita bisa amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Ya Rabbal Setelah ini Kita akan melakukan Doa bersama Tetap jangan kemana-mana Di Caya Hati Indonesia